Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang memperkuat kedalaman squad untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, dan kabarnya PSSI saat ini sedang membidik dua pemain naturalisasi yakni Ula Romeni dan Kevin Dix. Namun menariknya bukan hanya Romeni dan Kevin Dix, kabarnya PSSI juga mengincar beberapa pemain lain demi membuat squad Timnas Indonesia lebih kuat lagi. Begini kata pengamat sepak bola Ronny Pangemanan dalam akun Youtubenya, mungkin akan ada. Beberapa nama-nama lain selain Kevin Dix dan Ula Romeni, ia bisa dibilang akan ada tiga bahkan empat pemain lagi, kata Ronny Pangemanan, sementara untuk saat ini hanya Kevin Dix dan Ula Romeni dulu. Karena saya sudah mencoba menanyakan dua nama itu dan ternyata sedang diusahakan oleh ketum PSSI, Pak Erik Thohir bilang ya kita berdoa bersama-sama supaya apa yang diusahakan ini bisa berjalan dengan positif ke depan. Kata Ronny Pangemanan, Nah guess bagaimana menurut kalian? Siapa pemain yang sedang diusahakan oleh ketum PSSI untuk memperkuat squad Timnas Indonesia selain nama seperti Kevin Dix dan Ula Romeni? Tulis jawaban kalian di bawah ya. Pelatih Shintayong baru-baru ini membuat sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan penggemar Timnas Indonesia, yang dapat kita anggap sebagai peringatan keras untuk pemain dan penggemar Timnas Indonesia, yang sebelumnya kita sudah tahu bahwa Garuda Indonesia berhasil ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun perjuangan anak asuh Shintayong belum berakhir, masih ada beberapa tantangan untuk Garuda Indonesia jika ingin tampil di Piala Dunia 2026, yah kita semua tahu bahwa banyak. Penggemar Timnas Indonesia yang ingin melihat Shintayong membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, namun sayangnya pelatih Shintayong tidak mau menjadi seperti orang bodoh sampai mimpi di siang bolong. Begini kata pelatih Shintayong, Setelah undian, jika memang kami mendapat sekitar tiga lawan yang kuat maka kami akan mengincar posisi tiga bahkan empat, lalu setelah itu kami bisa berjuang di babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan kami sudah memikirkan laga playoff. Ucap pelatih Shintayong seperti dilansir dari media Korsel, Yonhap, faktanya ranking Indonesia adalah yang terendah dibanding 18 tim peserta di putaran ketiga untuk bisa ke Piala Dunia, kami benar-benar harus mengharapkan. Keberuntungan kata pelatih Shintayong, jadi dapat kita simpulkan dengan perkataan Shintayong yang mengatakan bahwa dirinya mengharapkan keberuntungan, jadi maksudnya pelatih Shintayong tidak ingin mimpi di siang bolong dan tidak ingin terlalu percaya diri dapat membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan mudah. Perlu perjuangan keras, bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. sub indo by broth3rmax